Di pinggiran rumah utama. Di tengah malam, seekor kuda jantan berlari kencang, menggulung awan debu. Suyun melepas topeng di wajahnya dan berlari ke depan. Meskipun pesona rumah utama akan menangkap auraroh dan dengan cepat mengirimkan alarm, di bawah serangan, seni pedang tanpa batas, alarm pesona tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Suyun hanya perlu mengunci targetnya, berdiri beberapa ratus meter jauhnya dan menggunakan pedang terbang untuk membunuhnya. Dengan cara ini, dia bisa melarikan diri sebelum para penjaga tiba dan rumah utama disegel. Jika tidak ada pedang terbang untuk membunuhnya, Suyun sama sekali tidak akan berani bergerak di rumah utama. Cahaya malam menyinari punggungnya, dan pria serta kudanya dengan cepat menghilang. Keesokan harinya, berita kematian Su Mosa menyebar ke seluruh keluarga Su. Sang Patriark sangat marah dan memerintahkan penangkapan si pembunuh, tetapi tidak ada yang menghubungkan masalah ini dengan Suyun. Meskipun Suyun dan Su Mosa memiliki dendam dan bertemu satu sama lain di siang hari, Su Mosa masih seorang ahli. Meskipun dia terluka parah, dia masih berada di rumah utama. Bagaimana dia bisa dibunuh? Tim investigasi yang keluar dari rumah utama mulai menyelidiki satu per satu. Pemimpinnya adalah Su Moli. Suyun sekarang tahu bahwa Su Mosa dan Su Moli adalah saudara-saudara. Tim investigasi mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Mereka juga menginterogasi Suyun, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka harus melanjutkan perjalanan ke rumah induk dan menggeledah tempat kejadian. Dengan kematian Su Mosa, mungkin King R akan merasa lebih baik. Namun, ini hanya sementara. Jika dia tidak meninggalkan keluarga Su, cepat atau lambat dia akan menjadi korban bagi keluarga Su. Ini adalah kerabat terakhirnya, orang terakhir yang peduli padanya dan peduli padanya. Bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Saat ini, Suyun masih berkultivasi di gubuk kecilnya yang rusak. Setelah mengumpulkan spirit Lord Aura, dia pergi ke gunung belakang dan mengolah teknik pedang pemisahan surga yang dia peroleh dari Marsial Bond Mountain. Jika dia berhasil mengembangkan teknik pedang pemisahan surga, Suyun tidak akan membiarkan Hukian Mei melukai Su Mosa secara serius. Batu abadi dapat memungkinkan seseorang untuk bermeditasi dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Itu meningkatkan bakat seseorang, bukan hanya kecepatan kultivasi. Bahkan penanaman keterampilan mistik mengalami peningkatan yang sangat baik. Selain itu, jumlah spirit esences di tubuh Suyun jauh melebihi jumlah spirit esences di alamnya saat ini. Ki Roh mendalamnya sangat kuat, dan kecepatan pertumbuhannya sangat kuat. Menumbuhkan teknik pedang pemisah surga tidak dianggap sulit. Dalam waktu setengah hari, dia mampu menstabilkan pedang ki dan memisahkannya. Saat matahari perlahan terbenam, Suyun terengah-engah saat dia duduk di atas batu besar. Melihat hutan gelap di belakang gunung, dia mengeluarkan pil dan menelannya. Cek 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 cek. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, dan Hukian Mei, yang mengenakan rok pedang ungu, berjalan mendekat. Kau mengawasiku sepanjang hari. Suyun meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Hukian Mei tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berjalan mendekat dan dengan hati-hati menilai Suyun, matanya yang menawan dipenuhi dengan senyuman. Sepertinya aku meremehkanmu, saudara laki-laki yang tampan. Meremehkan. Tentu saja, kali ini, kamu telah memanfaatkanku sekali lagi. Oh, aku, Hukian Mei, bisa dianggap pintar dan cerdas, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan digunakan olehmu lagi dan lagi. Senyum Hukian Mei berangsur-angsur menjadi dingin, kamu membiarkanku melukai Sumosa dengan serius, membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya, dan memasuki Aula Medis Sekte Utama. Kemudian, kamu dapat dengan mudah bergegas ke Aula Medis dan membunuh Sumosa, kan? Anda ingin dia mati, tetapi saya tidak melakukannya untuk Anda, jadi Anda melakukannya sendiri. Suyun tidak menjawab. Setelah Sumosa terluka parah, anehnya dia dibunuh di Aula Medis. Kekuatanmu rendah, dan di Sekte Luar, tidak ada yang akan mengaitkan masalah ini denganmu, tapi aku berbeda. Karena Sumosa terluka parah olehku, akan sulit bagi keluarga Su untuk tidak mencurigaiku. Selain itu, saya mendengar bahwa tadi malam, seseorang menggunakan nama saya untuk menyelinap ke Sekte Utama. Orang ini, apakah itu kamu? Petik dua, petik dua. Hukian Mei mengambil langkah kecil, ekornya yang besar bergoyang dengan lembut di bawah rok pedang melilit pantatnya yang gagah. Lupakan saja, jika kamu ingin menggunakanku, biarlah. Selama kristal surgawi ada di tanganku, aku tidak akan mengejar masalah ini. Tapi sekali lagi, teknik pedang kekaisaran Anda benar-benar luar biasa. Imperial Sword teknik dari Immortal Sword Sekte hanya digunakan sebagai alat transportasi. Mereka menggunakan kiroh mendalam mereka untuk langsung dimasukkan ke dalam senjata ajaib. Jika tubuh tidak bersentuhan langsung dengan senjata ajaib, maka pada dasarnya tidak mungkin untuk mengendalikan pedang terbang. Tetapi Anda, titik. Anda tidak hanya dapat mengontrol pedang terbang untuk terbang, Anda juga dapat mengontrol pedang terbang untuk membunuh musuh. Saya tidak tahu berapa kali Anda lebih unggul dari mereka. Wah, teknik ini, siapa yang mewariskannya? Manual Rahasia Leluhur Manual Rahasia Leluhur Hukian Mei terkejut. Ya, itu diturunkan kepada saya oleh kakek-kakek-kakek saya. Apakah kamu mempermainkanku? Hukian Mei tersenyum cemerlang. Senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Ya, Suyun dengan sangat murah hati mengakui. Menunggu kematian. Apakah kamu masih menginginkan kristal surgawi? Melihat bahwa Hukian Mei belum berkobar, Suyun buru-buru berteriak. Wajah Hukian Mei berubah beberapa kali. Kemudian, dia melanjutkan penampilannya yang tersenyum. Oke, oke, aku akan membiarkanmu melompat-lompat selama beberapa hari. Masih ada tiga hari. Jika kamu tidak mengeluarkan kristal surgawi dalam tiga hari, maka aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kalau begitu tunggu saja. Oh, itu benar. Hukian Mei tiba-tiba berkata, aku bukan orang yang bisa diganggu. Kamu telah mempermainkanku selama beberapa hari ini. Bagaimana aku bisa dengan mudah memaafkanmu? Jika Anda tidak mengeluarkan kristal surgawi, maka Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang akan mati. Mungkin, akan ada yang lain. Setelah mengatakan itu, Hukian Mei mengedipkan matanya. Dia terlihat nakal. Tapi di detik berikutnya, aura dingin meledak. Wajah Suyun langsung menjadi dingin. Wajahnya berubah menjadi es saat dia menatapnya. Tubuhnya yang halus ditekan ke tanah, dan pedang panjang yang menyedihkan menusup ke arah kepalanya. Dia tidak mengelak. Pedang itu menusup ke sisi wajahnya. Itu menembus ke tanah, dan bila pedang menembus ke tanah. Sepasang mata yang dingin dan menakutkan, begitu kejam hingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa, tercermin di matanya yang menawan. Senyum Hukian Mei tidak berkurang. Dia masih tersenyum ketika dia melihat orang yang menekannya. Apa? Kakak ganteng sudah tidak sabar. Tapi kamu bisa. Ini pertama kalinya saya tidak di tempat tidur, tetapi di alam liar. Meski romantis, tapi tidak nyaman. Tapi itu tidak masalah. Kakak ganteng suka. Saya tidak peduli apa yang dilakukan saudara laki-laki tampan. Hukian Mei berbicara dengan nada yang sangat menawan. Saat dia selesai berbicara, lidah merah mudanya tidak lupa menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Dipisahkan oleh jarak yang sangat dekat, Su Yun bahkan bisa mencium aroma tubuhnya. Ada juga, bau susu yang aneh. Su Yun tidak peduli dengan bau ini. Dia dengan keras menatap Hukian Mei dan dengan dingin berkata, tidak masalah jika aku memberimu kristal surgawi atau tidak, aku hanya ingin kamu mengingat satu hal. Kamu dapat membunuhku atau tidak, tetapi kamu tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Kalau tidak, aku mau kamu. Saya ingin sekolah Ming Ying mati tanpa kuburan. Apakah kamu mengerti? Setelah Hukian Mei mendengar ini, dia tiba-tiba membeku. Tapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa seperti dahan bunga yang bergetar. Dadanya bergetar tanpa henti. Hahaha, hanya denganmu, Su Yun. Bukankah kamu terlalu percaya diri? Hahaha. Hukian Mei tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir tersedak. Su Yun mengabaikannya. Dia berdiri, mengembalikan bilah naga yang terukir itu ke dalam sarung pedang, dan berbalik untuk pergi. Hai, kakak tampan, ada apa? Orang-orang telah mengikuti Anda, mengapa Anda melarikan diri? Tidak bisa, tidak bisa. Suara lucu Hukian Mei datang dari belakang. Tapi Su Yun sudah berjalan semakin jauh. Tiga hari berikutnya berlalu dengan sangat damai. Su Yun tinggal di rumah kecilnya yang rusak selama setengah hari. Kemudian dia pergi ke toko sekte luar untuk membeli beberapa barang sederhana. Meskipun Hukian Mei memberinya banyak kemudahan, dia juga akan menjadi masalah terbesar. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia tidak akan merasa damai. Pikiran Su Yun tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan arai darah iblis surgawi dan kristal surgawi untuk melawan Hukian Mei. Belum lagi Heavenly Crystal belum pulih kekuatannya, bahan yang dibutuhkan untuk menyusun Heavenly Demon Blood Array tidak bisa dikumpulkan. Apalagi, Hukian Mei takut dia akan selalu mengawasinya. Begitu dia mengeluarkan kristal surgawi, dengan karakter jahatnya, dia pasti akan membunuhnya. Kemudian, dia akan mengambil kristal surgawi dan meninggalkan keluarga Su. Oleh karena itu, kecuali saat kritis, dia tidak bisa mengeluarkan Heavenly Crystal. Su Yun tidak membeli bahan rumit apapun dari toko. Dia hanya membeli dua, Gale Symbols dan melemparkannya ke dalam tasnya. Dia tidak membeli barang lain. Jika dia membeli terlalu banyak, dia takut Hukian Mei akan curiga. Setelah itu, ia terus berkultivasi di rumah kecilnya yang rusak. Hari ketiga berlalu dengan damai. Pada hari keempat, tim investigasi mengundangnya untuk minum secangkir teh, lalu dia kembali dengan selamat. Sampai hari kelima. Siang berlalu. Yang paling. Pintu rumah kecil yang rusak itu dengan lembut didorong terbuka. Hukian Mei, mengenakan rok pedang merah tua, perlahan masuk. Kulitnya seputih salju, wajahnya sangat menawan, sosoknya sangat indah, rambutnya yang panjang seperti air terjun, dan bibir merah mudanya terangkat dengan lembut, memperlihatkan sedikit senyum yang menggoda atau bangga. Setelah memasuki rumah, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Su Yun. Namun, tangan kanannya selalu berada di belati yang tergantung di pinggangnya. Sedikit niat membunuh disembunyikan dengan sangat baik. Waktunya habis. Dia tersenyum dan dengan lembut memanggil. Su Yun mengangkat matanya dan menatapnya. Kalau begitu, haruskah aku menjaga Heavenly Crystal? Hukian Mei tersenyum dengan matanya yang indah dan berkata, atau, apakah ini hidupmu? Melihat gadis berusia 11 atau 12 tahun di depannya, dia diam-diam menarik nafas dalam-dalam, berdiri dan berkata, aku menyembunyikan kristal surgawi di suatu tempat. Jika kamu menginginkannya, ikutlah denganku. Apakah itu dikeluarga Su? Tidak. Dengan itu, dia keluar dari rumah dan langsung menarik kuda jantan itu. Dia membalik kudanya dan bergegas keluar. Melihat ini, senyum Hukian Mei menghilang. Dia mendengus dua kali dan pergi ke sekte luar untuk mendapatkan kuda yang bagus. Kemudian, dia juga keluar. Segera, keduanya meninggalkan sekte luar keluarga Su. Su Yun berlari jauh ke barat. Dia tidak menunggu Hukian Mei. Namun, Hukian Mei tidak takut dia melarikan diri. Lagi pula, tingkat kultifasi Su Yun terlalu berbeda dari miliknya. Keduanya berlari kencang hampir sehari sebelum Su Yun akhirnya berhenti. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi itu terletak di depan sebuah kolam di sebuah gua. Kedua sisinya sunyi tanpa tumbuh-tumbuhan, dan kolamnya juga sangat aneh. Warnanya biru tua tanpa riak, seolah-olah tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Kolam itu juga memancarkan aura yang menusuk tulang, menyebabkan orang menggigil tak terkendali. Apa yang kamu lakukan di sini? Hukian Mei melihat sekeliling ke sekeliling yang kosong dan bertanya. Ambil kristal surgawi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia memasukkan mutiara penghindaran air ke mulutnya dan dengan plop, dia melompat masuk. Mata Hukian Mei memancarkan sedikit kewaspadaan. Dia diam-diam mendesaki roh yang mendalam untuk membungkus dirinya sendiri. Lapisan kimerah muda muncul. Kemudian, dia melompat ke bawah dan memasuki kolam. Kolam itu tidak dalam, tetapi airnya sangat dingin. Su Yun, yang telah menghonsumsi pil penghindaran air, tidak tahan lagi, dan jubah di tubuhnya tertutup es. Hukian Mei baik-baik saja, dan perlahan mengikuti di belakang. Setelah berenang sebentar, di bawah kolam, ada sebuah batu besar. Su Yun berenang mendekat dan mendorong batu besar itu menjauh. Tiba-tiba, pesona putih muncul di depan keduanya. Mereka melihat Su Yun mengeluarkan bilah naga yang terukir dan menyodok pesona itu beberapa kali. Pesona itu pecah. Hukian Mei melihat ini dan berpikir, untuk dapat dengan jelas menemukan titik batas dari pesona tebal ini, sepertinya ini bukan pertama kalinya orang ini datang ke sini. Pesona pecah dan sebuah koridor muncul. Air di kolam tidak bisa mengalir ke koridor. Su Yun menyusuri koridor dengan mudah, tapi Hukian Mei tidak masuk. Kamu menyembunyikan kristal surgawi di sini. Dia bertanya dengan ragu. Ya, jika kamu mau. Masuk. Saraf Su Yun sedikit menegang saat dia berbisik. Matanya memancarkan jejak ketegangan yang sulit ditangkap. Siapa yang tahu? Hukian Mei dengan licik tersenyum. Tidak, aku tidak akan turun. Kamu turun dan ambilkan heavenly crystal untukku. Aku akan menunggumu di sini. 67. Mendengar itu, Su Yun menghentikan langkahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hukian Mei benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Jika Hukian Mei tidak turun, maka rencananya tidak akan bisa dilaksanakan. Dia tidak menyangka rubah licik ini begitu berhati-hati. Kulit Su Yun sedikit menegang dan matanya berkilat. Aku akan pergi sendiri. Dia menghela nafas, Apakah kamu takut akan sesuatu? Aku tidak takut apapun. Hukian Mei menyipitkan matanya dan tersenyum, aku hanya merasa sedikit aneh. Mengapa Anda menempatkan kristal surgawi di sini? Dan, siapa yang membangun tempat ini? Anda hanya murid perantara roh, bagaimana Anda bisa membangun tempat seperti itu? Bukankah ini sangat aneh? Hanya karena ini. Su Yun tertegun sejenak, lalu terkekeh, aura kristal surgawi itu kuat. Jika ditempatkan dengan santai, itu akan tercium oleh orang-orang yang kuat. Jadi saya taruh di sini. Meskipun tempat ini tidak dibangun oleh saya, itu milik saya. Kepada saya, Dot Yah, itu diwariskan kepada saya oleh orang tua saya. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Cepat masuk. Tidak perlu, tidak perlu. Hukian Mei menggelengkan kepala kecilnya yang lucu dan tersenyum, aku akan menunggumu di sini. Ini bagus. Kamu benar-benar tidak mau masuk. Su Yun bertanya dengan cemberut. Kenapa aku harus masuk? Alis Hukian Mei sudah menunjukkan jejak kecurigaan dan kewaspadaan. Melihat ini, mata Su Yun diam-diam menoleh. Dia tidak bersih keras dan mengangguk, Baiklah, tunggu di sini. Aku akan mengambil kristal surgawi untukmu. Hukian Mei mendengar ini dan tiba-tiba tersenyum. Dia menggunakan suara yang imut dan menawan untuk memanggil, kakak tampan adalah yang terbaik. Su Yun meliriknya dan kemudian pergi ke tangga. Hukian Mei menggunakan auranya untuk membuka air kolam yang dingin dan duduk di dasar kolam menunggu. Su Yun menuruni tangga. Setelah beberapa saat, tidak ada gerakan. Namun, meski tidak ada gerakan, Hukian Mei tidak akan turun. Meskipun dia hanya berhubungan dengan Su Yun untuk waktu yang singkat, dia telah digunakan olehnya beberapa kali. Hukian Mei sudah memiliki pemahaman tentang dia dan bahkan sedikit takut. Orang ini, meski kultifasinya tidak tinggi, dia sangat licik. Hukian Mei diam-diam berpikir, Ah, kamu, siapa kamu? Tiba-tiba terdengar teriakan dari bawah tangga. Hukian Mei kaget, dia tiba-tiba berdiri dan berlari untuk melihat tangga. Namun, dia melihat tidak ada apa-apa di tangga, tetapi ada serangkaian teriakan yang datang dari dalam. Siapa kamu? Mungkinkah, seseorang telah menyelinap masuk? Hukian Mei diam-diam cemas, tapi dia tidak berani langsung turun tangga, masih ada sedikit keraguan di wajahnya. Siapa sangka saat ini, suara tua akan terdengar dari tangga. Hahaha, kamu ingin mengandalkan sampah seperti kamu untuk memiliki kristal surgawi. Itu, kristal surgawi adalah milikku. Suara ini, ini jelas bukan milik Su Yun. Ada yang lain. Hukian Mei akhirnya tidak tahan lagi, dia melompat masuk dan menuruni tangga. Di bagian bawah tangga ada jalan batu yang gelap dan panjang. Itu redup dan sempit di kedua sisi. Hukian Mei diam-diam mengatupkan giginya, mengeluarkan pedang pendek dari pinggangnya, dan dengan cepat bergegas ke depan. Setelah melewati jalan batu ini, terdapat ruangan kristal biru muda yang relatif luas. Ruang kristal itu sangat aneh. Dinding batu di kedua sisinya sangat begelombang, dan tanahnya juga tidak rata. Tampaknya bukan buatan manusia, melainkan alami. Ada bau aneh di udara, dan suhunya sangat rendah. Pada saat ini, di tengah ruangan kristal biru muda, Su Yun terbaring tak bergerak. Dia sepertinya pingsan. Hukian Mei, melihat ini, tertegun. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa lingkungannya sangat aneh. Dia ragu-ragu dan tidak berani bergerak maju. Cepat, cepat kejar, seseorang, seseorang menyelinap masuk, masuk. Pada saat ini, Su Yun, yang sedang berbaring di tengah ruangan kristal biru muda, tiba-tiba menjadi pucat dan berteriak dengan suara yang sangat lemah. Hukian Mei dengan cepat menatapnya, tetapi menemukan bahwa seluruh tubuh Su Yun tidak bernafas. Dia tidak memiliki banyak kekuatan, seolah-olah dia terluka parah. Melihat sisi lain dari ruang kristal, sebuah penjelasan, pintu seputih salju muncul. Pintu terbuka sedikit, seolah-olah pintu baru saja dibuka. Melihat situasi ini, Hukian Mei tidak bisa tetap tenang tidak peduli seberapa waspadanya dia. Bukankah dia melakukan semua ini untuk Heavenly Crystal? Jika kristal surgawi benar-benar diambil, bagaimana dia bisa rela? Segera, Hukian Mei mengumpulkan kiroh yang mendalamnya dan bergegas menuju pintu. Adapun Su Yun, dia tidak peduli. Dia hanya menginginkan kristal surgawi. Tetapi, saat Hukian Mei hendak masuk ke ruang kristal, kekuatan aneh tiba-tiba menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, setengah dari profound spirit key-nya tersedot keluar. Akumulasi mendalam spirit key juga dengan cepat menghilang dan menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Mata Hukian Mei dipenuhi dengan jejak ketakutan. Melihat Su Yun yang sedang berjuang untuk memanjat dari tanah, dia tiba-tiba mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, pintu ruang kristal tiba-tiba berhembus angin kencang. Hukian Mei, yang profound spirit key-nya menghilang dengan cepat, tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuh mungilnya terhempas dan tergores ke tengah ruang kristal. Di sini, energi aneh dan aneh bahkan lebih tebal. Kiroh yang mendalam dari tubuh seseorang telah menghilang. Tidak hanya itu, kekuatannya pun jauh lebih kecil. Hukian Mei jatuh ke tanah. Dia menutup matanya dan menahan rasa sakit yang datang dari pantatnya. Dia melihat ke pintu ruang kristal dan melihat ada dua, jimat Gail, di kedua sisi pintu. Dalam sekejap, Hukian Mei mengerti. Anda. Dia menoleh dan dengan marah berteriak pada Suyun. Tapi, gadis kecil itu bahkan belum selesai berbicara ketika sebuah tangan besar meraih tangan kecilnya dan menariknya. Hukian Mei tidak memiliki roh ki yang mendalam. Bahkan kekuatannya sendiri jauh lebih kecil. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Suyun? Tubuh kecilnya tidak bisa menolak. Tempat ini sangat aneh. Itu mampu mengimbangi kekuatan seseorang dan spirit ki yang mendalam. Suyun takut dia sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, dia dengan sengaja memikat Hukian Mei. Meskipun Hukian Mei waspada dan berhati-hati, di bawah bimbingan Suyun, dia tetap menerobos masuk. Terutama suara aneh itu, Hukian Mei tidak akan pernah tahu bahwa harta sihir di tubuh Suyun membawa jiwa. Hukian Mei menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berencana untuk mundur. Dia tidak menyangka Suyun akan menggunakan dua, Gail Talismans untuk mengirimnya masuk. Sangat tercelah. Saya tidak menyangka bahwa saya akan benar-benar dikalahkan oleh dua Gail Talisman yang lebih rendah. Hukian Mei berjuang dengan tangan kecilnya. Mata menawannya menatap Suyun tanpa ekspresi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Tapi Suyun, jangan berpuas diri. Saya memiliki banyak harta. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Lebih baik kau lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, aku ingin kamu mati tanpa mayat. Mati tanpa mayat. Suyun mencibir. Dia langsung mengulurkan tangannya dan mencubit wajah putih dan mulus Hukian Mei. Dia berkata, Kalau begitu cepat biarkan aku mati tanpa mayat. Ah. Ah. Pipi lembut Hukian Mei terjepit, dan tanda merah muncul. Dia berteriak kesakitan. Tempat ini tidak hanya mengimbangi profound spirit ki dan kekuatannya, tetapi juga kekuatan tubuhnya. Ini adalah pusat dari seluruh area jewelian. Ini adalah tempat khusus di mana 5 elemen saling memadamkan ada. Anda dan saya berdiri di tengah 5 elemen yang saling memadamkan ini. Di sini, jangan menyebutkan profound spirit ki dan kekuatan, bahkan harta tidak dapat diaktifkan. Bahkan jika Anda adalah pangkat ungu, pangkat roh, atau bahkan harta karun pangkat tanpa tanding. Anda tidak dapat mengaktifkannya di sini. Anda ingin saya mati tanpa mayat. Oh. Jika Anda pikir Anda bisa, maka Anda bisa mencobanya. Ketika Hukian Mei mendengar ini, dia tiba-tiba membeku 5 elemen saling memadamkan. 5 unsur saling memadamkan. Kekuatan kelima unsur itu seimbang. Logam memadamkan kayu, kayu memadamkan tanah, tanah memadamkan air, air memadamkan api, dan api memadamkan logam. 5 elemen saling memadamkan. Hanya ada satu tempat seperti itu di daerah ini. Kebetulan, saya tahu lokasi daerah jewelian. Suyun menarik gadis kecil itu. Dia langsung menamparkan pantatnya yang ceria. Ah. Hukian Mei berteriak kesakitan. Matanya yang menawan dipenuhi dengan air mata. Dia dengan sedih menatap Suyun dan berseru, kakak tampan, kamu. Kamu ingin membunuhku. Tidak sesederhana itu. Mulut Suyun mengangkat jejak pesona jahat, kamu berani menggunakan King Air dan yang lainnya untuk mengancamku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan begitu mudah? Tapi, tapi aku tidak melakukannya. Biarkan aku pergi. Saya tidak ingin kristal surgawi. Saya tidak akan berani memprovokasi saudara tampan lagi. Oke. Biarkan aku pergi. Hukian Mei mulai mengemis. Penampilannya yang halus dan menawan dipadukan dengan ekspresinya yang menyedihkan. Bahkan hati besi akan meleleh. Namun, Suyun langsung mengabaikannya. Dia meraih ekor berbulu itu dengan satu tangan dan memegangnya di tangannya. Perasaan halus dan nyaman menyebar. Namun, saat dia memegang ekor di tangannya, tubuh Hukian Mei tiba-tiba menjadi lunak. Pipinya yang putih bersemu merah. Dia jatuh ke tanah dan dengan lembut gemetar. Mulut kecil merah jambunya terengah-engah. Jangan. Jangan sentuh. Di sana. Oh. Suyun dengan aneh melihat ekor berbulu halus di tangannya. Dia membeku sesaat. Tapi segera dia tahu. Apakah ekor ini sangat sensitif? Ah. Aku tidak peduli. Suyun tidak peduli. Demikian pula, dia tidak berniat melepaskan Hukian Mei. Wanita kejam ini bukanlah keberadaan yang sederhana. Jika dia tidak memiliki kristal surgawi, dia takut dia sudah membunuhnya. Sebelumnya, dia berulang kali membantunya karena Heavenly Crystal. Selain itu, Suyun tidak dapat menjamin bahwa jika dia benar-benar memberikan kristal surgawi kepadanya, dia tidak akan membunuhnya. Dengan karakternya, kemungkinan dia membunuhnya pasti sangat tinggi. Lagipula, dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang tahu bahwa kristal surgawi ada di tangannya. Karena dia tidak berniat melepaskannya, lalu mengapa dia harus membiarkannya pergi? Segera, Suyun perlahan mengeluarkan pedang naga yang ramping dan dingin dari sarung pedang di belakangnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresinya dingin dan wajahnya tanpa ekspresi. Aura pembunuh beriak. Secara mengesankan, dia ingin mengakhiri Hukian Mei. Berat, jangan main-main. Saat Suyun memegang, pegangan, Hukian Mei dan hendak bergerak, suara tetua pedang tiba-tiba terdengar dari, seni pedang tanpa batas. Apa? Suyun bertanya. Wanita ini memiliki, fisik kultivasi ganda murni, yang langka. Jika kamu mendapatkannya, kamu dapat membagikan sebagian dari bakatnya dan meningkatkan kultivasimu. Berapa banyak orang yang bermimpi mendapatkan wanita ini? Apakah Anda tidak memiliki obsesi di hati Anda? Apakah Anda tidak merindukan kekuasaan? Mengapa Anda tidak berurusan dengan dia? Bagaimana dengan membagikan bakatnya dan meningkatkan kultivasi Anda? Penatua pedang tertawa. Petik 2 titik titik petik 2. Suyun tertegun untuk sementara waktu. Kemudian dia berseru, apakah orang-orang dari sekte pedang tanpa batas begitu tidak tahu malu? Nyah, orang tua ini memberimu saran. Tapi jika aku tidak membunuhnya, saat aku keluar dari sini, aku akan mendapat masalah. Hahaha, apa yang kamu takutkan? Dia memiliki fisik kultivasi ganda. Jika kamu mendapatkannya, kalian berdua akan berbagi bakat yang sama. Jika dia membunuhmu, bakatnya akan lumpuh. Di masa depan, akan sulit baginya untuk berkultivasi. Kecuali dia tidak ingin menerobos ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jika tidak, bagaimana dia berani menyentuhmu? Bagaimana jika dia menyentuh King R dan yang lainnya? Mereka tidak membagi bakat mereka dengan roh rubah ini. Maka kamu bisa menggunakan mutilasi diri untuk mengancamnya. Mengapa semua ide buruk ini? Suyun mengerutkan kening. Hehehe, kamu putuskan sendiri. Tetua pedang tersenyum bahwa semua pria mengerti dan berkata, jangan katakan fisik kultivasi ganda jarang terjadi bahkan dalam seribu tahun. Hanya berbicara tentang fisik kultivasi ganda dengan tingkat dan bakat kultivasi yang begitu tinggi, itu hanya dapat dilihat sekali. Dalam lima ribu tahun, belum lagi, gadis ini juga sangat cantik. .tsk testes, kamu bocah benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati keberuntunganmu. Suyun 68 Hukian Mei, yang wajahnya memerah, mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap Suyun sambil terengah-engah. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik ekornya keluar dari telapak tangan kapalan Suyun, tapi dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Dia hanya bisa berbaring di tanah dan menggunakan suara lemah seperti domba untuk berteriak, kakak, apakah kamu tidak akan membunuhku? Bagaimana menurutmu? Suyun berkata dengan dingin. Jika saudara membiarkan saya pergi, saya, Hukian Mei, dapat bersumpah bahwa saya tidak menginginkan kristal surgawi. Saya tidak akan pernah menemukan masalah dengan saudara lagi. Apa? Ada apa? Hukian Mei segera berkata. Mendengar itu, Suyun sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat itu, Hukian Mei dengan cemas memanggil lagi, tidak hanya itu, aku juga bisa memberi saudara banyak pil bagus. Dan harta sihir, aku bisa memberimu harta sihir yang kuat sebanyak yang saudara ingin. Benar? Benar. Jika kakak masih menginginkan kemuliaan dan kekayaan, saya bisa memberikannya kepadanya. Kakak, kamu hanya harus bergabung dengan sekolah Mingying, aku hanya perlu mengatakan satu kalimat, kakak pasti tidak akan kesulitan menjadi hallmaster, itu 10 ribu kali lebih baik daripada tinggal di keluarga Su. Apakah itu benar-benar bagus? Suyun sepertinya sedikit terharu. Melihat itu, Hukian Mei langsung sangat gembira, dan menganggupkan kepalanya, aku bisa bersumpah sekarang. Bersumpah, Suyun mendengus, siapa yang akan percaya hal-hal kekanak-kanakan seperti itu. Mungkin jika aku membiarkanmu pergi sekarang, kamu akan membunuhku begitu kamu meninggalkan tempat ini. Kian Mei pasti tidak akan. Hukian Mei segera berkata, air mata masih mengalir di matanya yang menawan, dia terlihat sangat menyedihkan, seolah ingin melelehkan orang. Tapi di detik berikutnya, Suyun bergerak. Dia mengeluarkan kurang dari-kurang dari seni pedang tanpa batas lebih besar dari-lebih besar dari-lebih besar dari-dari cincin penyimpanannya, lalu membuka kurang dari-kurang dari selubung pedang tanpa batas lebih besar dari-lebih besar dari. Hei, hei, nak, apa yang kamu lakukan? Tetua pedang tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru berteriak. Senior, tolong bersabarlah sebentar. Kata Suyun. Salah. Keluhan apa? Hei hei hei, jangan tinggalkan aku di sana. Hei hei. Tetua pedang itu berteriak. Dia tidak tahu mengapa bajingan tua ini tiba-tiba tidak mau masuk ke sarung pedang. Suyun tidak bisa diganggu dengannya, dan langsung melemparkan seni pedang ke dalam sarung pedang. Begitu berada di dalam sarung pedang, seni pedang tanpa batas, dan aura tetua pedang segera menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Suyun mengembalikan sarung pedang ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi dengan tekat. Mungkin ini tidak adil bagi King R. Tapi, jika dia bisa membawa King R menjauh dari keluarga Su sebelum dia diusir, maka itu semua akan sia-sia. Suyun diam-diam mengepalkan tinjunya. Meskipun Sumo Sa sudah mati, dia seperti jarum yang menusuk jantung Suyun. Namun, jika seorang pelayan kecil dari rumah utama bisa dengan santai memarahi King R, lalu di rumah utama, berapa banyak orang yang bisa menggertak King R? Dia harus meninggalkan keluarga Su secepat mungkin. Itu harus. Suyun mengepalkan tinjunya, melihat ke bawah, dan menatap Hukian Mei yang masih merangkak di depannya. Merasakan perubahan pada orang di depannya, Hukian Mei terkejut, dia mengangkat wajahnya yang kecil dan menatap mata dingin Suyun. Dia terkejut, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Suyun. Bunuh aku, tapi dia menyerungkan pedangnya. Biarkan aku pergi, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia ingin membawaku? Hukian Mei langsung ketakutan, dia merasa tidak ada yang lebih menakutkan dari ini, bahkan kematian. Namun, dia tidak bisa melihat keinginan apapun di mata Suyun. Tiba-tiba, saat itu, pria itu bergerak. Dia membalik Hukian Mei, meletakkan tangannya yang besar di dadanya yang penuh, dan kemudian mundur. Siapa ini? Pakaian blademaster di dadanya robek, memperlihatkan kulitnya yang putih dan halus ke udara. Hukian Mei tertegun. Setelah beberapa saat, ekspresinya yang cantik menghilang tanpa jejak, postur menyedihkan yang diapura-pura hilang sepenuhnya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Suyun, apa yang akan kamu lakukan? Hukian Mei meronta dan mengulurkan tangannya untuk mendorong pria itu menjauh. Namun, dalam penghancuran bersama lima elemen, ini, seberapa besar kemampuan yang dia miliki. Pria itu tidak memperhatikan perlawanannya, dan dengan satu tangan, dia menggenggam pergelangan tangannya yang halus dan menekannya ke tanah. Sementara dengan tangan lainnya, dia mulai merobek rock blademaster berwarna merah tua. Bajingan, biarkan aku pergi. Cepat lepaskan aku. Kamu Bajingan, kamu akan mati dengan mengenaskan. Mata Hukian Mei berkaca-kaca, dia sangat marah. Meskipun dia pandai dalam teknik menggoda, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dulu, meski dia bermain terlalu banyak, setidaknya kultifasinya bisa melindunginya, tapi hari ini berbeda. Mungkin dia akan menemukan seorang pria untuk menjadi pasangan kultifasi gandanya, tetapi dia tidak dapat menerima seseorang yang mengambil tubuhnya dan menjadi pasangan kultifasi gandanya. Dia hanya murid perantara roh, eksistensi tingkat rendah. Jangan, 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 biarkan aku pergi. Teriak Hukian Mei. Tapi tidak berhasil. Sangat cepat. Rock Blademaster dilepas. Dua paha putih berkilau muncul. Meski tidak ramping, proporsinya pas, sedikit lebih panjang, sedikit lebih pendek. Hukian Mei menggunakan kakinya untuk terus memukul Su Yun, tetapi pada saat ini, sedikit kekuatan ini seperti kapas, Su Yun tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, dadanya terasa panas, dan sebuah tangan besar menutupinya. Seluruh tubuh Hukian Mei bergetar, matanya melebar saat dia melihat tempat lembutnya dinodai, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi, itu belum berakhir. Pria itu sepertinya tidak melakukan foreplay, atau lebih tepatnya, dia tidak berniat untuk menikmati tubuh yang luar biasa ini. Setelah menguleni beberapa kali, dia langsung membuka paksa kakinya yang tertutup rapat dengan satu tangan, melepas pakaiannya, dan benar-benar berencana untuk langsung masuk. Tidak, Su Yun. Anda tidak dapat melakukan ini. Saya bisa menjanjikan apapun yang Anda inginkan. Aku mohon, biarkan aku pergi. Hukian Mei hampir berteriak, air mata mengalir di wajahnya yang putih. Pria itu terengah-engah, tetapi pada saat ini, gerakannya melambat. Dia memandangi gadis yang wajahnya dipenuhi ketakutan, keputusasaan, ketidakberdayaan, dan keraguan, dan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Apa yang saya lakukan? Dia berkata dengan suara serak. Su Yun. Lepaskan aku, suara jernih unik gadis itu keluar dengan nada ketakutan. Kali ini, Hukian Mei tidak berpura-pura lagi, itu adalah ketakutan dari lubuk hatinya. Teror ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kultifasi, itu hanya datang dari kemurnian di lubuk hati seorang gadis. Mungkin aku salah. Su Yun berkata dengan suara rendah. Pupil Hukian Mei sedikit membesar, melihat wajah tampan yang setajam kapak, jejak kebingungan melintas di kedalaman matanya. Kamu bisa membenciku. Atau mungkin, kamu bisa membunuhku. Tapi, itu harus setelah aku selesai dengan semua ini. Untuk melindungi orang-orang penting, saya telah melakukan banyak kesalahan, dan juga melakukan banyak dosa, tapi, saya tidak menyesalinya. Aku bisa mengecewakan dunia ini, dan dunia ini bisa mengecewakanku. Tapi aku tidak bisa mengecewakan orang yang aku sayangi. Aku hanya ingin mereka hidup dengan baik, selain itu. Tidak masalah. Hukian Mei benar-benar terpana. Pada saat ini, pinggang dan perut pria itu menjadi lurus, dan rasa sakit yang merobek keluar dari tubuh bagian bawahnya. Uh! Hukian Mei mengatupkan giginya, tubuhnya yang halus gemetar hebat. Air mata jatuh dalam diam. Dia tidak berteriak, juga tidak memohon belas kasihan, dia hanya bisa melebarkan matanya, menatap pria yang pupilnya berangsur-angsur memerah. Perlahan, matanya dipenuhi nafsu, dan perlahan, pria itu mulai kehilangan dirinya. Dua spirit ki mendalam yang unik mulai bertabrakan dengan aneh, mengeluarkan bunga ki yang unik. Lima elemen saling padam, diam tak tertandingi. Tidak ada yang akan menemukan alam rahasia ini terkubur di bawah genangan air di tanah tak bertuan. Di sini, bahkan angin pun sunyi. Hanya suara aneh yang berangsur-angsur menghilang. Setelah badai, Su Yun terengah-engah. Hukian Mei yang benar-benar telanjang diam-diam berbaring di dadanya. Tubuh gadis kecil itu meringkuk, ekornya yang besar melilit tubuh halusnya yang penuh memar. Kulit putihnya berwarna hijau dan ungu, terutama bagian bawah tubuhnya, sangat bengkak, seperti bunga plum. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi Hukian Mei, dia tidak tahu sudah berapa kali dia melakukannya. Dia hanya tahu bahwa setelah masuk, setiap kali dia mencapai puncak, tidak hanya dia tidak merasa lelah sedikitpun, tetapi dia juga menjadi semakin bersemangat. Selain itu, ada aliran Ki yang tersimpan di perut bagian bawahnya, itu seperti matahari kecil, memancarkan sedikit pancaran, memelihara saluran Ki dan esensi roh di tubuhnya. Perasaan ini membuatnya sangat tergila-gila. Tunggu sebentar. Su Yun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jumlah esensi roh yang tersebar di sekujur tubuhnya telah meningkat sedikit. Tapi, mengapa beberapa esensi roh hanya seukuran sebutir beras? Mungkinkah? Su Yun buru-buru memeriksa, hanya untuk melihat bahwa spirit esensi seukuran butiran beras hanya muncul di sekitar spirit esensi lainnya. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 17 orang. Namun, Ki roh mendalam yang mereka keluarkan sangat mencengangkan. Itu setidaknya 10 kali lebih banyak dari esensi roh normal. Esensi roh bumi. Su Yun sangat gembira. Hanya murid perantara roh tahap keempat yang dapat menghasilkan esensi roh tingkat tinggi. Bukankah ini berarti bahwa dia telah mencapai tahap keempat dari murid perantara roh? Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar telah melompati dua tahap. Selain itu, bakatnya juga sangat meningkat. Saluran Ki-nya, spirit esensi, profound spirit Ki, serta atribut Ki-nya menjadi lebih sensitif. Semangatnya berlimpah, dan hatinya jernih dan murni. Apakah ini keuntungan dari membagikan bakatnya? Su Yun berbisik. Apa kamu senang? Pada saat ini, suara rendah keluar. Su Yun terkejut karena kegembiraannya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Hukian Mei sudah bangun. Dia tanpa ekspresi menatap Su Yun. Matanya redup dan ada bekas air mata di sudut matanya. Kultivasi Anda meningkat, bakat Anda meningkat, bukan. Bukankah kamu sangat bahagia? Suara tanpa emosi Hukian Mei keluar lagi. Aku butuh kekuatan. Kekuatan. Heavenly Crystal juga bagus. Kekuatanmu juga bagus. Selama saya bisa mendapatkan kekuatan, saya akan berjuang untuk itu. Saya tidak punya banyak waktu. Setelah Su Yun selesai, dia diam. Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya lagi. Apakah kamu membenciku? Benci kamu. Wajah merah Hukian Mei menatap Su Yun. Setelah beberapa saat, dia tertawa. Hahaha. Dia tertawa sangat keras, tetapi ada sedikit suara serak dalam tawa manisnya. Itu dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Air mata mengalir keluar lagi, mengaliri noda air mata yang belum mengering. Aku hanya bajingan rendahan. Apa yang harus dibenci? Hukian Mei menyeka air mata dari sudut matanya. Dengan ekspresi acu-ta'acu, dia berkata, saya hanya bajingan yang lahir dari pemerkosaan manusia oleh klan iblis. Ibu saya meninggalkan saya, guru saya yang membawa saya ke sekte pedang abadi. Tapi sejak saya masih muda, saya tidak-tidak tahu berapa banyak penderitaan yang saya derita, berapa banyak intimidasi yang saya derita. Benci. Aku benci ribuan orang, tapi apa gunanya? Benci adalah keberadaan yang berlebihan. Saat dia berbicara, Hukian Mei tertawa lagi. Tawanya menjadi semakin sunyi. Dia tidak bisa lagi membunuh Su Yun untuk melampiaskan amarahnya. Kecuali dia ingin secara pribadi mengirim dirinya ke kuburnya. Dia mengerti bahwa dia sama sekali tidak berdaya melawan orang ini. Saya bekerja keras untuk berkultivasi sehingga saya tidak akan diintimidasi oleh orang lain. Saya tidak berharap Tuhan memperlakukan saya seperti ini. Saya pikir teknik kultivasi saya akan sangat berhasil sehingga saya tidak akan memiliki lawan. Tetapi saya tidak berharap untuk melakukannya jatuh ke tangan murid perantara roh kecil. He hei, sungguh ironis. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Hukian Mei berhenti tertawa setelah beberapa saat. Dia ingin turun dari tubuh Su Yun untuk mengambil pakaian ahli pedang yang rusak. Tapi tubuhnya sangat kesakitan. Penghancuran bersama lima elemen ini tidak hanya mengimbangi kekuatannya, tetapi juga kekuatan tubuhnya. Mata Hukian Mei meredup. Dia berhenti bergerak seolah dia sudah menyerah. Tapi saat ini, sepasang tangan besar tiba-tiba mengangkatnya. Kemudian, jubah putih menutupi tubuhnya yang halus. Hukian Mei terkejut. Dia memutar kepalanya untuk melihat. 69 Di dunia ini, ada banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Penghancuran bersama lima elemen adalah contohnya. Tidak banyak orang yang tahu tentang kawasan istimewa ini. Saat ini, hanya tercatat di Blossom Heart Valley. Pendiri Blossom Heart Valley telah menggunakan Mutual Destruction of Five Elements untuk menyempurnakan obat rahasia. Karena itu, dia telah mempelajari bidang khusus ini. Penghancuran bersama lima elemen di daerah Jewelian ditemukan tujuh tahun kemudian. Namun, ketika orang menemukan pemusnahan bersama lima elemen ini, mereka terkejut menemukan bahwa tempat ini telah digunakan sebagai kuburan selama lebih dari 800 tahun. Meskipun Mutual Destruction of Five Elements terletak di tengah suatu wilayah, itu tidak tetap dan wilayahnya tidak besar. Sangat sulit untuk menemukan lokasi spesifiknya. Biasanya, itu di bawah tanah, jadi tidak akan mempengaruhi siapapun dan tidak mudah digunakan. Suyun mengganti pakaian ahli pedang hitamnya sendiri dan membungkus Hukian Mei dengan jubah putih. Selangkah demi selangkah, dia berjalan keluar dari ruang kristal. Hukian Mei tidak mengatakan apa-apa. Dia meringkuk tubuhnya, yang masih sedikit gemetar. Saat ini, tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Fisik khusus Hukian Mei memberi Suyun banyak bakat dan kultifasi. Demikian pula, Hukian Mei juga memperoleh banyak hal. Namun, itu sangat kecil. Lagi pula, kultifasi Suyun tidak tinggi. Hukian Mei tidak bisa membunuh Suyun. Suyun juga sama. Kalau tidak, bakatnya akan rusak. Setelah meninggalkan Mutual Destruction of Five Elements, keduanya memulihkan kultifasi mereka. Aku tidak bisa memberimu Heavenly Crystal. Selamat tinggal, kata Suyun. Hukian Mei, yang mengenakan jubah putih, tersenyum. Senyumnya agak kering. Itu tidak seterang dan menawan seperti sebelumnya. Kultifasinya dipulihkan. Memar di tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Dia sudah memiliki sarana untuk membunuh Suyun. Namun, dia tidak melakukannya. Dia memahami fisik khususnya lebih baik daripada orang lain. Pria yang mendapatkan tubuhnya juga akan membagikan bakatnya. Begitu dia terbunuh, bakatnya akan lumpuh. Dia tidak akan bisa memulihkannya dalam hidup ini. Akibatnya, jalur kultifasinya juga akan berakhir. Ini tidak berarti bahwa ini adalah akhirnya. Suyun, aku, Hukian Mei, tidak akan mengakuimu seperti ini. Mungkin Anda ingin mengandalkan ini untuk membatasi saya dan terus menggunakan saya. Namun, Anda tidak akan berhasil dengan mudah. Teknik rahasia dunia tidak terbatas. Saya akan menghapus manfaat dari fisik kultifasi ganda. Saya akan membiarkan Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Pada saat itu, saya pribadi akan membunuhmu. Hancurkan kamu. Hukian Mei berkata dengan mata menyipit. Orang biasa tidak akan bisa melihat kebencian yang menusup tulang di kedalaman matanya yang menawan. Tapi di detik berikutnya, sebuah tangan besar mencubit wajahnya yang lembut dan halus. Oh. Hukian Mei tanpa sadar menutupi wajah kecilnya, dia terkejut, dia membuka mulutnya, dan merasa dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, pria itu langsung melangkah ke tangga batu dan pergi. Dia sebenarnya tidak mengatakan sepatah kata pun dan sangat riang. Apakah dia tidak takut? Hukian Mei berdiri di tempat, diam-diam mengawasinya pergi. Terbaik dari yang terbaik. Suara kuda jantan yang berlari kencang bergema di bawah sinar bulan, satu orang dan satu kuda berlari ke arah sekte luarsu. Celepuk Suyun membuka sarung pedang tanpa batas dan mengeluarkan seni pedang tanpa batas. Selesai. Tetua pedang terbatuk beberapa kali dan berkata dengan serius. Eh, hem, betapa tak tahu malu. Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu. Meskipun lelaki tua ini dulunya tidak bermoral, tapi aku tidak pernah menggunakan kekuatan sepertimu. Tetua pedang tertawa, kamu sangat tidak tahu malu. Apakah King R anda tahu? Celepuk Selubung pedang tanpa batas ditutup dan seni pedang dilemparkan ke dalam. Suyun dengan keras menarik nafas dalam-dalam dan terus berlari ke depan. Murid pemula roh, murid perantara roh, murid inti roh, murid jiwa roh, murid bintang roh, penguasa roh, guru roh langit, kaisar roh, sein roh, roh abadi, dewa roh. Sebelas alam ini, semakin jauh, semakin sulit untuk dikembangkan. Perbedaan kekuatan antar alam juga akan sangat besar. Menurut rumor, murid jiwa roh tahap pertama dapat merobek murid inti roh tahap ke-10 menjadi berkeping-keping dengan tangan kosong. Ranahnya saat ini adalah tahap ke-4 spirit intermediate di Sciple. Dia memiliki 1.972 esensi roh, yang 800 lebih banyak daripada murid perantara roh tahap ke-4 biasa. Tidak hanya itu, dia juga memiliki 17 esensi roh bumi. Murid tingkat menengah roh tahap ke-4 biasa hanya memiliki 3 esensi roh bumi. Spirit kinya yang mendalam juga ditingkatkan oleh, buah bulan sabit, 5 pil sempurna, dan obat-obatan lainnya. Itu 3 kali lebih tebal dari murid menengah roh tahap ke-4 biasa. Kecepatan pemulihan profound spirit kinya jauh lebih cepat. Jika dia tidak menggunakan heavenly crystal, bahkan jika dia bertemu dengan spirit intermediate di Sciple tahap ke-5, dia masih bisa bertarung. Tetapi jika dia bertemu dengan murid perantara roh tahap ke-6, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Batu abadi hanya meningkatkan kecepatan kultifasinya dan tidak meningkatkan kekuatannya. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah heavenly crystal. Ini adalah satu-satunya cara Suyun untuk menyelamatkan hidupnya jika dia bertemu dengan seorang ahli. Di benua bela diri langit, murid perantara roh tahap ke-4 hanya bisa dianggap sebagai keberadaan biasa. Jika dia ingin keluar, dia harus setidaknya menjadi murid perantara roh tahap ke-8. Tapi sekali lagi, hartanya sangat langka. Selain pedang naga terukir dan kristal surgawi, dia tidak memiliki harta lainnya. Kekuatan harta juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Terkadang, itu bisa menghasilkan hasil yang tidak terduga. Suyun menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Pikirannya tiba-tiba memikirkan harta yang bagus. Kristal surgawi adalah harta karun dengan kekuatan tak terbatas. Banyak orang mendambakannya. Namun, itu bukanlah keberadaan yang tak terkalahkan. Nyatanya, ada harta lain yang bisa menyaingi heavenly crystal. Bayangan Sprite Ketika orang-orang dengan getir mencari keberadaan kristal surgawi di lembah bulan sabit, ada berita tentang kelahiran bayangan Sprite. Dikatakan bahwa itu tidak kalah dari heavenly crystal dalam hal kekuatan. Menurut informasi yang saya tahu, untuk mencari bayangan Sprite, saya harus setidaknya menjadi murid tingkat menengah roh tahap ke-5. Saya masih kekurangan satu tahap. Saya harus berkonsentrasi pada pelatihan untuk jangka waktu tertentu. Su Yun diam-diam merenung. Meskipun dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia sudah bisa mulai mencari bayangan Sprite. Namun, dalam beberapa aspek, spirit ki tahap ke-5 jauh lebih aman daripada spirit ki tahap ke-4. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Yang terbaik adalah aman. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan mengambil risiko. Sangat cepat, Su Yun kembali ke sekte luar. Hukian Mei tidak mengikuti. Karena dia tidak bisa mendapatkan heavenly crystal, dia tidak berani membunuh Su Yun. Tidak ada artinya terus mengganggunya. Dia takut dia sudah dalam perjalanan kembali ke sekolah Mingying. Kembali ke sekte luar, pengawasan dari rumah utama tidak berkurang. Namun, Su Yun tidak peduli dan terus berlatih. Tentu saja, dia tidak berani berlatih, seni pedang tanpa batas. Dia sedang menunggu orang-orang itu bosan dan lari untuk minum. Baru setelah itu dia akan memulai pelatihan. Selain, seni pedang tanpa batas, teknik pedang pemisahan surga tidak dapat dihentikan. Di antara teknik pertarungan mistik, itu dianggap sebagai teknik yang lebih praktis. Setelah berlatih di tempat latihan sekte luar selama lebih dari 10 hari, kendalinya atas kiro ilahi murni menjadi lebih stabil dan terampil. Teknik pedang pemisahan surga juga sedikit berhasil. Dia bisa membagi gambar pedang. Namun, jangkauan serangan maksimum gambar pedang itu hanya 1 meter. Dengan kata lain, jika musuh berjarak 1 meter, dia tidak akan bisa mengandalkan gambar pedang untuk menyerang. Tapi meski begitu, itu sudah cukup. Dalam waktu singkat 10 hari, ia mampu mencapai tahap pemula teknik mistik. Ini sudah menjadi kecepatan kultivasi dari bakat tingkat dewa. Bagi orang biasa untuk mengolah teknik mistis, dibutuhkan setidaknya 1 tahun. Alasan mengapa Suyun bisa berkultivasi begitu cepat bukan hanya karena bakatnya telah dihilangkan, tapi juga karena batu abadi dan bakat Hukian Mei. Hukian Mei berbagi setidaknya 50% dari bakatnya dengannya. Suyun memperkirakan indeks bakatnya saat ini. Setidaknya 6 kali lipat dari orang biasa. 6 kali. Konsep macam apa itu? Menggunakan cara berpikir paling sederhana untuk memahaminya, 1 hari kultivasi setara dengan 6 hari kultivasi untuk orang biasa. Bahkan yang disebut jenius tidak semenakutkan ini. Berkultivasi di sekte luar sepi dan sepi. Xin Yue dan Xing yang mengambil, blut jade kristal, dan berhasil memasuki sekte dalam. Mereka menikmati perawatan sekte dalam dan memperoleh kondisi kultivasi yang lebih baik. Setelah masa adaptasi, keduanya meninggalkan sekte dalam dan lari ke tempat Suyun untuk mengunjunginya. Pakaian keduanya memiliki beberapa perubahan. Setidaknya, mereka memakai baju baru. Kulit mereka bersinar, mata mereka penuh semangat, dan rambut mereka hitam. Jelas bahwa mereka telah memakan pil yang bagus. Ketika keduanya tiba, mereka membawa banyak barang dan koin roh untuk diberikan kepada Suyun, tapi dia menolak semuanya. Mereka bertiga duduk di rumah yang rusak. Xin Yue menyiapkan teh roh yang dia bawa untuk Suyun dan menuangkan secangkir untuknya. Kakak Suyun, ini adalah daun roh dari sekte dalam. Setelah digunakan untuk membuat teh, itu dapat meningkatkan aura roh Anda. Jika Anda meminumnya selama tiga hari, Anda akan dapat membuka esensi roh. Paling-paling, Anda dapat membuka hingga lima esensi roh. Banyak manfaatnya. Anda harus ingat untuk sering meminumnya di masa depan. Kata Susin Yue sambil menuangkan teh. Mari kita bicarakan ini nanti. Suyun tersenyum dan kemudian bertanya, Benar, di sekte dalam, Apakah Anda mengikuti instruksi saya dan menanyakan tentang orang-orang yang telah diterima Patriark dan sekte dalam? Ini. Susin Yue dan Xing yang saling memandang, lalu Susin Yue menggelengkan kepalanya. Selama ini, Patriark dan sekte dalam belum menerima siapapun. Apakah begitu? Suyun menundukkan kepalanya dan berpikir. Oh itu benar. Kakak laki-laki, saya mendengar bahwa putra ketiga Patriark telah mengganggu Saudari King Er. Saudari King Er sangat tertekan. Saat ini, Susin Yue tiba-tiba berkata, Putra ketiga Patriark. Suyun sedikit mengernyit, Siapa? Tuan muda Su Huoyu. Kakak laki-laki, jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang dia. Xing yang berteriak. Su Huoyu. Suyun memiliki sedikit kesan tentang dia dalam ingatannya. Dikatakan bahwa ini adalah pikiran yang licik dan tajam, tetapi pada saat yang sama, dia sangat penakut. Penampilannya tidak bisa dibilang luar biasa, jadi dia tidak disukai wanita. Namun, dia mengandalkan identitasnya sebagai putra Patriark untuk mempermainkan banyak gadis. Kultifasinya tidak tinggi, tapi dia agak pintar. Sejak kematian Misterius Su Mosa, pria ini mengganggu Saudari King Er. Kakak Yun, ku dengar pria ini sangat dekat dengan Su Guimu. Kedua pria ini bukan orang baik. Kau harus memberi tahu Saudari King Er untuk hati-hati. Kata Su Sinyu. Iya-iya-iya, Kakak Yun, ketika Nona King Er datang, kamu harus memberitahunya untuk berhati-hati. Sing yang bergema. King Er, dia seharusnya berada di Patriark, kan? Meskipun Su Mosa sudah mati, tidak mudah baginya untuk datang ke sekte luar. Ai, sekarang kamu menyebutkannya, aku ingat Saudari King Er meninggalkan keluarga Su kemarin. Su Sinyu e tiba-tiba berkata. Meninggalkan keluarga Su, kemana dia pergi? Tidak yakin, apakah karena misi Patriark? Misi? Aku mendengar dari seorang pelayan dari Patriark bahwa Saudari King Er akan mewakili keluarga Su untuk pergi ke Akademi Bintang Ungu untuk pertukaran akademik. Kata Su Sinyu. Akademi Bintang Ungu, Su Yun menunduk untuk berpikir. Tiba-tiba, otaknya berkelebat dengan berita tentang Akademi Bintang Ungu. Itu adalah kecelakaan terbesar yang terjadi dalam 500 tahun sejarah Akademi. Karena badai, berita menyebar jauh dan luas. Su Yun juga mendengarnya dan mengingat tanggalnya. Tampaknya itu terjadi pada pertengahan Oktober. Benar, tanggal berapa hari ini? Su Yun dengan santai bertanya. Hari ini, tahun Bintang 1001, tanggal 13 Oktober. Ada apa? Kakak Su. Petik 2. Petik 2. 70. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, keluarga Su tidak mengirim King Er ke Akademi Bintang Ungu untuk pertukaran akademis. Tetapi dalam kehidupan ini, giliran dia. Apakah itu efek kupu-kupu? Mungkinkah, kematian sumosa berdampak pada pemilihan peserta pertukaran akademik? Su Yun tidak tahu tanggal pasti kejadian itu, tapi sekitar 20 hari yang lalu. Dia masih ingat bahwa keluarga Su juga terlibat dalam kejadian ini, dan kemungkinan besar orang yang dikirim untuk pertukaran akademik juga meninggal dalam situasi mendadak ini. Memikirkan hal ini, Su Yun tiba-tiba berdiri. Kakak, apa yang kamu lakukan? Xin Yue dan Xin Yang menatapnya entah kenapa. Xin Yue, Xin Yang, kamu sekarang adalah murid sekte dalam. Banyak hal yang lebih nyaman untukmu daripada aku. Bagaimana dengan ini, kamu dengan cepat menyiapkan 100 pedang besi yang tidak ditingkatkan mutunya untukku. Jenis yang paling ringan, kualitasnya tidak harus bagus, asalkan bisa membunuh. Titik, benar, pedang itu harus seterang salju, seterang cermin. Bisakah kamu mengatasinya? 100 pedang. Xin Yang dan Xin Yue terkejut. Seharusnya ada beberapa di gudang sekte dalam, tapi mengambil 100 pedang. Aku khawatir itu tidak pantas. Tidak masalah, kakak Su Yun. Kami menerima sejumlah gaji. Jika persenjataannya tidak cukup, kami bisa pergi ke toko sekte dalam untuk membeli lagi. Pembelian. Su Yun mendengar ini dan dengan belak-belakan mengeluarkan semua koin roh dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Setelah menghitungnya, hanya ada sekitar 3.000 koin roh. Meski tidak banyak, itu cukup untuk membeli 100 pedang yang tidak diperingkat. Kalian ambil dulu. Su Yun mendorong uang itu. Melihat ini, kedua bersaudara itu melambaikan tangan dan berkata bahwa mereka bersedia membayar Su Yun. Namun, setelah Su Yun berulang kali bertanya, akhirnya mereka menerimanya. Bisakah kamu menyiapkannya untukku dalam 3 jam? Su Yun bertanya. 3 jam. Sing yang terkejut. Mungkin bukan masalah. Sing Yue berpikir sejenak dan mengangguk. Itu bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dalam 3 jam, saya akan menunggu Anda di sini. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan 100 pedang dalam 3 jam, tidak masalah. Berapapun jumlah yang Anda miliki, semakin banyak semakin baik. Oh, titik. Oke. Kedua bersaudara itu bingung, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Yun, tetapi selama itu adalah Su Yun, mereka tidak akan bertanya terlalu banyak, juga tidak akan menolaknya. Di dalam hati mereka, Su Yun bukan hanya kakak laki-laki mereka, tetapi juga dermawan mereka yang telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Mereka berdua dengan cepat pergi untuk bersiap, sementara Su Yun membawakan spirit stallion dan menyiapkan beberapa makanan untuk memberi makan kuda jantan itu. Setelah memberi makan kuda jantan, dia pergi ke kantor pekerjaan rumah tangga eksternal untuk mencari tugas. Lokasi tugasnya adalah dataran tidak jauh dari Akademi Bintang Ungu. Tentu saja, misinya hanyalah kedok, tujuan utamanya tetaplah Akademi Bintang Ungu. Keluarga Su mengawasinya, jika dia meninggalkan keluarga Su tanpa alasan, dia pasti akan menarik perhatian. Jika ada orang lain yang pergi ke Akademi Bintang Ungu, Su Yun tidak akan bertanya. Tapi kali ini, King R yang pergi. Tidak peduli apa, dia harus membiarkannya menghindari konflik yang akan terjadi. Su Yun tidak memiliki banyak kerabat di dunia ini. Satu-satunya orang yang dia sayangi adalah King R dan Yue yang bersaudara. Setelah menerima tugas, dia kembali ke rumah kayu kecil itu. Segera, Yue yang bersaudara kembali dengan sejumlah besar pedang besi dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun menghitungnya dengan hati-hati. Tepatnya ada seratus pedang. Segera, dia sangat gembira. Dia menempatkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya, menyebabkan cincin penyimpanannya terisi penuh. Semuanya sudah siap, dia menaiki spirit stallion dan bergegas keluar dari keluarga Su. Kakak Su Yun, kemana kamu pergi? Xin Yue sedikit khawatir saat melihat Su Yun menghilang dari jalan perunggu. Aku tidak tahu. Sing yang menggelengkan kepalanya. Titik. Titik. King R memimpin perwakilan keluarga Su ke, Pegunungan Mistik, ke Akademi Bintang Ungu. Untuk pergi ke, Pegunungan Mistik, mereka harus melewati distrik Cian Besar. Perjalanan akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Tapi King R dan yang lainnya menunggangi binatang roh berperingkat lebih tinggi, Single Horn Bull. Terlepas dari kecepatan, kekuatan, atau daya tahan, itu lebih dari dua kali lebih cepat dari spirit stallion. Efisiensi perjalanannya juga sangat cepat. Jika Su Yun membutuhkan 10 hari, mereka hanya membutuhkan 5 hari untuk tiba. Tapi Su Yun melakukan perjalanan siang dan malam. Dia hanya beristirahat ketika dia lelah. King R dan anggota kelompok lainnya berjalan dan berhenti. Sepanjang jalan, mereka harus mengunjungi banyak keluarga berpengaruh yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Su. Perjalanan akan tertunda untuk banyak waktu. Mungkin mereka bisa mencapai tujuan sehari lebih awal dari perwakilan. Setelah beberapa hari, spirit stallion membawa jubah master pedang hitam dan separuh wajahnya keluar dari distrik Juelian menuju distrik Cian Besar. Di hari keempat, matahari yang terik menggantung tinggi di langit. The Spirit Stallion yang telah berlari selama beberapa jam terengah-engah. Itu hampir memutar matanya. Melihat ini, Su Yun buru-buru berhenti. Dia mengeluarkan pakan yang diikat ke spirit stallion dan memberinya makan. Dia juga mengeluarkan sebotol teh daun roh dan menuangkannya ke mulutnya. Satu orang dan satu kuda menahan nafas. Su Yun mengangkat matanya dan melihat kekejauhan, mengukur sekeliling. Jalan yang tertutup kerikil mengarah ke bukit yang jauh. Di kedua sisi ada rumput liar. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Itu benar-benar sunyi. Mereka seharusnya segera mencapai distrikcian besar. Setelah beristirahat sebentar, Spirit Stallion makan sampai kenyang. Energinya dipulihkan. Sekali lagi, dia menunggangi Spirit Stallion dan bergegas pergi. Namun, ketika mencapai bukit, terdengar suara gemerisik. Mendengar ini, Su Yun mengerutkan kening. Dia buru-buru menarik Spirit Stallion dan turun. Mengambil pedang naga terukir, dia dengan hati-hati mendekati sisi lain bukit. Saat dia mendekati bukit, angin yang bertiup membawa bau darah yang menyengat. Dari waktu ke waktu, jeritan sengsara dan suara pembunuhan yang marah terdengar. Mengenakan separuh wajahnya, Su Yun dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dan melihat ke sisi lain bukit. Dia melihat bahwa di sisi lain, ada hampir seratus kultifator roh yang bercampur menjadi satu. Mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Tanah dipenuhi mayat. Ada pria dan wanita. Gulma di bawah kaki mereka diwarnai merah dengan darah. Tanahnya juga dipenuhi dengan segala macam teknik mistis yang indah. Adegan itu sangat intens. Su Yun dengan hati-hati menilai orang-orang yang berkelahi. Dia menyadari bahwa satu sisi dari orang-orang semuanya bertelanjang dada. Tangan mereka memegang pisau harimau. Kiroh mendalam mereka terutama didasarkan pada, Kiroh ilahi sejati. Di sisi lain, orang-orang semuanya mengenakan baju besi perak cerah. Ki mereka banyak dan bervariasi. Senjata mereka tidak sama. Namun, melihat mereka berkumpul di sekitar gerbong mewah yang ditarik oleh binatang bertanduk ungu, Su Yun dapat menebak bahwa orang-orang ini adalah anggota keluarga besar atau penjaga yang kuat. Itu adalah permainan yang sangat sederhana. Para bandit merampok jalan. Kedua belah pihak bertarung tanpa henti. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Su Yun menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan menaiki kudanya. Dia berencana mengambil jalan memutar. Swosh! Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar. Su Yun melihat ke arah suara itu. Dia hanya melihat kereta yang ditarik oleh binatang bertanduk ungu itu. Tiba-tiba, sebuah batu hitam seukuran telapak tangan terbang keluar. Batu itu terbang di udara dan mulai berputar tanpa henti. Lingkaran cahaya merah keluar dari batu. Kemudian, dia mendengar batu itu tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti macan tutul. Saat suara itu memudar, batu itu hancur. Sebuah fire leopard yang bersinar dalam cahaya merah muncul. Itu jatuh dari langit dan jatuh ke kerumunan. Itu segera membuka mulutnya dan menyemburkan api ke segala arah. Para pembudidaya roh di sekitarnya tertangkap basah. Mereka dimuntahkan oleh fire leopard. Tubuh mereka mulai terbakar dan mereka berguling-guling di tanah kesakitan. Api itu sangat kuat. Beberapa penggarap roh membawa harta elemen air, dan segera melepaskannya. Tetapi, harta elemen air tidak dapat memadamkan api ganas, dan banyak dari mereka dibakar hidup-hidup menjadi arang. Itu sangat menyedihkan. Ini. Mata suyun membelalak. Macan tutul api ini. Apakah itu batu jiwa? Macan tutul api sangat ganas. Itu terus-menerus menyemburkan api ke segala arah. Kiroh yang mendalamnya condong ke arah, Scarlet Star Spirit Ki. Suhu kiroh yang mendalam sangat tinggi. Air biasa tidak bisa memadamkannya. Situasinya agak terbalik. Para bandit menderita kerugian besar. Para penjaga baju besi melihat ini dan semangat mereka meningkat. Mereka membunuh lebih ganas lagi. Itu hanya teknik batu roh rendahan. Kamu berani pamer di depan ahlinya. Makan gerakanku. Pada saat ini, raungan gemuruh bergema. Kemudian, seorang pria berwajah hitam bergegas keluar dan menebas fire leopard dengan pedangnya. Siapa? Macan tutul api yang perkasa diiris menjadi dua bagian oleh pedang. Pochi. Suara seseorang muntah darah keluar dari kereta. Suyun melihat ini dan wajahnya menjadi gelap. Meskipun tebasan barusan sederhana, itu sangat luar biasa. Tebasan pria besar itu belum mencapai fire leopard, tetapi kitebal pada bilahnya telah menyebar. Itu menekan fire leopard, membuatnya tidak bisa mengelak. Kemudian, itu terbunuh dalam satu tebasan. Kultifasi pria besar itu setidaknya pada tahap kesembilan dari murid inti roh. Dan batu roh itu kemungkinan besar digunakan oleh seorang pemula. Batu roh adalah jenis produk olahan yang tingkatnya lebih tinggi daripada alat sulap. Master batu roh dapat mengukir batu roh dengan kekuatan roh dan menciptakan batu roh yang kuat. Selama pertempuran, dia bisa memanggil batu roh untuk bertarung. Bahan batu, objek roh yang terukir, dan budidaya master batu roh semuanya menentukan kekuatan batu roh. Namun, penciptaan batu roh tidak seluas alat sihir. Karena teknik batu roh diwariskan dari generasi ke generasi, sulit bagi orang biasa untuk bersentuhan dengannya. Di seluruh benua, orang yang bisa mempelajari teknik batu roh sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Su Yun tidak menyangka akan bertemu dengan spirit stone master di sini. Orang ini pasti dari keluarga batu roh. Su Yun menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Jika dia bisa menyelamatkan orang ini, dia mungkin bisa berhubungan baik dengan keluarga. Siapa tahu, mungkin berguna di masa depan. Hanya itu. Jelas tidak mungkin untuk bergegas maju dan bertarung. Jika orang besar itu bisa membunuh macan tutul api dalam satu tebasan, dia juga bisa membunuh macan tutul api dalam satu tebasan. Kultifasinya bahkan tidak setinggi fire leopard. Bagaimana dia bisa mengalahkan musuh? Pertarungan masih sengit, tapi para bandit telah sepenuhnya menguasai pertempuran. Setelah berpikir sejenak, dia punya ide. Dia hanya bisa mengandalkan gerakan itu. Su Yun menghela nafas lega. Kemudian, dia mengendarai kuda jantannya dan mundur menuruni bukit. Kemudian dia turun dan membuka cincin penyimpanannya. Dia mengeluarkan seratus pedang besi tajam dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke tanah. Pedang seputih salju berserakan di tanah dan disatukan untuk membentuk cermin besar. Di bawah sinar matahari, itu sangat menyilaukan. Setelah menenangkan pikirannya, dia mundur dan mengelus topeng besi di wajahnya. Kemudian, dia berdiri di tengah pedang. Lalu, dia berteriak. Seluruh tubuhnya meledak dengan profound spirit ki. Pure divine spirit ki, seperti benang tipis yang melilit pedang besi ini. Terbaik dari yang terbaik. Dalam sekejap, semua pedang besi bergetar. Terima kasih telah menonton!